selamat menikmati selamat menikmati ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman amin sebelum ustazah jelaskan tentang materi hari ini kita ikuti pijakan berikut ini ya sebelum dimulai yang pertama pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran hingga tuntas dan yang kedua pastikan menyimak dan memahami video pembelajarannya dan yang ketiga pastikan bertanggung jawab dengan projek yang dikerjakan keempat pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan projek ketika kegiatan video call bersama guru pengampu Pia WA hari ini temanya tentang kegemaranku subtemanya gemar membaca nah disini apakah ada teman-teman yang suka dengan membaca Alhamdulillah kalau memang ada nah teman-teman ternyata gemar membaca itu manfaatnya banyak selain kita menambah ilmu pengetahuan ternyata buku baca juga termasuk dalam media pembelajaran sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah ternyata ada di dalam buku baca juga nah makanya teman-teman harus gemar membaca ya atau suka dengan membaca selain itu teman-teman juga akan terlatih dalam membaca dengan lancar dan berkomunikasi karena teman-teman jadi lebih rapi lagi ketika mengucapkan kata-kata jadi kita lanjut sebelum kita sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang gemar membaca yuk sama-sama kita nyanyikan lagu berikut ini nah ada lagunya kita ikutin tentang tentang abang tukang baso pasti teman-teman pernah mendengarnya ya lagu ini hanya kita akan ubah liriknya yuk satu dua tiga ayo-ayo teman mari-mari sini ada informasi berbagai manfaat yang kita dapat dari dari belajar membaca menambah wawasan dan pengetahuan setelah kita membaca ayo kita baca ayo kita baca agar menjadi hebat dalil tentang membaca terdapat dalam surat al-alak ayat 1-5 nah coba teman-teman ada tidak yang pernah mendengar surat berikut ini a'udhu billahi minas shaytan irrojim bismillah irrohman irrohim iqra bismi rabbika الذي khalaq khalaq al-insana min alaq iqra wa rabbuk al-akram al-lazi al-lam bil-qalam al-lam al-lam al-insana malam ya'lam sadaq allah al-azim nah itu adalah bunyi surat al-alak ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama robmuh yang maham menciptakan dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah bacalah dan robmuh yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan parantara kalam dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya di dalam surat ini Allah menurunkan pertama pirmannya yaitu surat al-alak di Gua Hiro ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh Malikah Jibril untuk membaca surat tersebut namun Rasulullah menjawab saya tidak saya tidak bisa membacanya ya Rasulullah dan Malaikat memerintahkan sampai hingga tiga kali nah itulah tentang dalil membaca maka teman-teman harus bisa membaca ya agar teman-teman lebih pintar dan cerdas nah sekarang Ustazah akan menginformasikan tentang apa itu gemar ya nah gemar sebelumnya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya yaitu senang atau suka atau sebuah minat sedangkan membaca adalah mengeja dan melapalkan apa yang tertulis nah ditujuannya adalah agar teman-teman bisa melapalkan dengan baik huruf-huruf yang terdapat dalam tulisan di buku baca nah ternyata ada tipsnya teman-teman ketika kita membaca posisinya bagaimana ya yang benar yuk kita simak berikut ini yang pertama jarak ideal kata dan kata adalah 25-30 cm maksudnya teman-teman teman-teman ketika membaca posisinya posisi buku dan mata kita jaraknya antara 25-30 cm nah yang kedua duduk dengan leher dan punggung yang lurus vertikal antara leher dan punggung harus tegap nah agar punggung teman-teman tidak terasa sakit ketika membaca bagaimana jika membaca dengan posisi tidur nah itu akan membuat mata kita menjadi minus atau rusak dan bisa mengakibatkan punggung kita juga bengkok karena posisinya yang tidak benar selanjutnya yang ketiga adalah atur cahaya agar tepat pada halaman yang dibaca nah ketika kita membaca di malam hari maka kita butuh cahaya dan cahayanya itu dari lampu lampu harus disorotkan atau diletakkan cahayanya pada buku halamannya bukan pada mata kita karena itu akan merusak bagian mata kita maka itu posisi yang benar ya teman-teman selanjutnya yaitu pandangan diatur dengan sudut 60 derajat celsius nah coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini manakah posisi membaca yang benar apakah nomor satu dengan posisi badan membungku ya itu bukan posisi yang benar tadi sudah diinformasikan ya harus tegak ketika membaca lalu yang kedua posisi mata dekat dengan buku betul atau tidak ya ya itu juga belum benar karena tadi sudah diinformasikan jaraknya harus 25 sampai 30 cm lalu yang ketiga jaraknya apakah betul bukunya didekatkan dengan mata ternyata salah juga karena tadi sudah diinformasikan ya harus 60 derajat celsius lalu yang terakhir yang terakhir adalah dengan posisi buku jaraknya 25 sampai 30 cm dan punggung lehernya tegak nah itulah yang benar ketika posisi membaca oke teman-teman di dalam pembelajaran hari ini ustazah akan menjelaskan tentang apa itu dua dimensi nah berarti materi kita tentang apa dua dimensi dua dimensi adalah suatu karya seni rupa yang memiliki dua sisi saja yaitu panjang dan lebarnya nah contohnya seperti lukisan lukisan itu hanya memiliki panjang dan lebar seperti yang lainnya yaitu seni grafis foto gambar imajinasi teman-teman bisa lihat disini disini ustazah contohkan ada gambar hasil karya bingkai yang dibuat dari bahan alam nah disini terlihat hanya terlihat panjang dan lebarnya saja nah nanti akan dijelaskan kembali ya contoh yang lebih jelasnya oke lanjut nah sekarang silakan teman-teman mengerjakan proyeknya proyeknya adalah membuat kartu nama dari bahan alam nah bahan alam silakan teman-teman simak ya karena ini proyek yang akan teman-teman kerjakan yang pertama silakan teman-teman siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm yang sudah disediakan oleh sekolah ya karton yang berwarna biru silakan teman-teman ukur dengan ukuran 15 cm x 10 cm menggunakan apa ya agar kita tahu ukurannya ya betul menggunakan penggaris nah lalu yang kedua gunting ketiga spidol nah spidol ini teman-teman jika tidak memiliki spidol bisa diganti dengan menggunakan pensil atau crayon bisa juga menggunakan pensil warna nah lalu yang keempat lem lem juga sudah disediakan oleh sekolah jadi teman-teman bisa gunakan lem yang sudah disediakan ya kelima hiasannya menggunakan daun-daun kecil jadi teman-teman bisa menggunakan daun-daun yang ada di sekitar rumah teman-teman lalu yang terakhir gambar atau foto nah bisa teman gunakan foto dengan ukuran 3x4 atau 4x6 lebih bagusnya 3x4 ya teman-teman untuk fotonya sedangkan kalau gambar teman-teman bisa buat sendiri yaitu wajah teman-teman tidak perlu bagus yang penting teman-teman sudah berusaha untuk membuatnya lalu cara membuatnya ukurlah karton sesuai dengan ukuran yang ditentukan tadi berapa 15 cm x 10 cm yang kedua guntinglah karton yang telah kalian ukur ketiga tulislah kata pada karton nah kata yang ditulis adalah nama panggilan teman-teman ya nama panggilannya ditulis di dalam karton keempat tempelkan kata di samping foto maksudnya tuliskan ya katanya di samping fotonya lalu yang kelima hiaslah pinggir kartu dengan daun kering untuk memperindah kartu katanya silakan teman-teman saksikan video berikut ini bagaimana cara membuat kartu kata selamat penyaksikan teman-teman teman-teman silakan siapkan gunting daun terus saja tambahkan dengan bunga-bunga lalu ada karton yang ukuran 10x15 lalu ada foto kalau tidak ada foto teman-teman bisa menggambar sendiri tentang karakter teman-teman lalu ada spidol spidol boleh teman-teman ganti menggunakan crayon pensil warna atau menggunakan spidol warna dan terakhir len cara membuatnya silakan teman-teman siapkan dulu kartonnya lalu tempel fotonya kita tempel di bagian pojok kiri pojok kiri di bagian tengahnya seperti ini selanjutnya kita hias menggunakan daun-daun di pinggir di ujung-ujung kertasnya kalau misalnya ini kalau besar teman-teman bisa gunting seperti ini kita lem nah teman-teman bisa menggunakan daun apa saja ya yang ada di rumah yang dekat dengan rumah nah disini ustazah menggunakan daun bunga bisa menggunakan daun apa saja seperti daun mangga ataupun daun yang lain untuk ke kreasinya bebas bebas teman-teman yang penting menggunakan daun untuk kiasannya untuk penempatannya bebas teman-teman sekreatifnya semuanya dikeling daun misalnya di rumah teman-teman ada daun lain seperti contoh ustazah atau sama dengan daun yang ustazah boleh menggunakan daun yang sama nah kalau pun memang ada daunnya daun kering boleh menggunakan daun kering teman-teman disini ustazah menggunakan daun yang masih segar masih hijau seperti ini nah untuk ujung-ujungnya teman-teman bisa tambahkan dulu lah kalau memang ada nah disini ustazah untuk menghias bagian ujung-ujungnya selanjutnya bisa tambahkan yang ini untuk menghias bagian mungkin teman-teman bisa menggunakan cara yang lain agar cepat di dalamnya langsung kepada kertasnya balik teman-teman sudah terlihat cantik ya seperti ini lihat teman-teman sudah terlihat untuk nah disini saja akan tambahkan daun agar tidak terlalu terlihat poros nah seperti ini oke teman-teman bagaimana bagus tidak nah terakhir teman-teman tuliskan nama pada bagian tengahnya nih tuliskan nama panggilan teman-teman sendiri nah ini bisa menggunakan crayon atau spidol warna atau pensil warna disini saja mencontohkan menggunakan spidol hitam nah untuk jenis tulisannya boleh teman-teman sekerat teman-teman untuk menambahkannya sudah selesai ini hasil karya ustazah seperti ini teman-teman kalau sudah jadi oke terima kasih sudah bagaimana teman-teman setelah menyaksikan videonya mudah kan cara membuatnya nah ini hasil ustazah hasil karya ustazah nah seperti ini kalau sudah jadi nah lihat teman-teman ini adalah hasil karya dua dimensi yaitu memiliki dua sisi saja yaitu hanya ada panjang dan lebar manfaat teman-teman belajar membuat hasil karya dua dimensi yang pertama teman dapat berkreasi dengan menggunakan kartu kata sesuai dengan imajinasinya lalu yang kedua teman-teman juga dapat memanfaatkan bahan alam di sekitarnya menjadi hasil karya yang indah lalu yang ketiga teman-teman juga dapat mengenal beberapa kata menggunakan kartu kata dengan cara yang sangat menyenangkan itulah informasi tentang pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari ini sudah tuntas teman-teman semoga ilmu yang sudah disampaikan ustaz bermanfaat untuk teman-teman semua sebelum kita tutup kegiatannya alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sampai ketemu lagi di pekan depan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh